Hentikan politisasi resesi Tidak sepatutnya bila ada pihak-pihak yang sengaja menebar ketakutan akan resesi ekonomi Semua pihak hendaknya bahu-membahu, membangun optimisme dan menyiapkan strategi pemulihan yang cepat Resesi akibat pandemi COVID-19 tidak terhindarkan, butuh sikap bijak menghadapinya Mestinya semua elemen bangsa fokus bagaimana agar resesi yang mengancam negara ini tidak sampai pada fase krisis ekonomi Fokus, agar ketika wabah berakhir, kondisi bisa cepat pulih dan pertumbuhan ekonomi bisa bangkit kembali Untuk itulah, masyarakat tidak perlu terprovokasi dengan hasutan-hasutan bahwa Ekonomi Indonesia tidak hanya akan masuk resesi, namun akan terpuruk menuju krisis ekonomi seperti itu dengan sejumlah pihak Politisasi resesi hanya mengacaukan konsentrasi pemulihan ekonomi Memang resesi ekonomi bagi Indonesia sudah di depan mata Kondisi yang memang tidak terelakkan karena pandemi COVID-19 Saat aktivitas sosial dan ekonomi terbatas, maka konsumsi, investasi, serta kinerja ekspor dan impor juga mengalami penurunan membuat geliat ekonomi melambat Konsumsi masyarakat turun yang menyebabkan tingkat penjualan anjlok Produksi tidak bergerak, imbasnya tidak ada kebutuhan investasi baru Dengan konsumsi dan investasi turun drastis, pertumbuhan ekonomi sudah pasti mengalami kontraksi Angka pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2020 yang tercatat minus 5,32 persen menjadi penanda bahwa akan datangnya resesi ekonomi di tanah air Memang pemerintah masih optimistis tribulan 3 ekonomi akan tumbuh 0 persen alias positif Namun melihat kondisi saat ini, sektor-sektor yang mengalami kontraksi sangat dalam di kuartal 2 sulit pulih dalam waktu yang cepat Apalagi melihat data bahwa konsumsi rumah tangga yang menjadi komponen terbesar Dalam PDB dengan kontribusi 58 persen merosot atau mengalami kontraksi Sebesar 5,51 persen konsumsi rumah tangga hingga saat ini masih tertekan Untuk itulah, banyak pihak memprediksi kondisi serupa juga terjadi pada kuartal 3 dan 4 2020 Jika proyeksi benar terjadi, ekonomi Indonesia bisa dinyatakan resesi pada Oktober Yang jelas, meskipun Indonesia nanti dinyatakan resesi, publik tidak perlu panik Di tengah pandemi, resesi sudah menjadi kenormalan baru Hampir semua negara mengalami resesi Tidak hanya negara kita, sejumlah negara maju justru mendahului masuk resesi Total 10 negara telah memasuki fase resesi ekonomi Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Italia, Inggris, Korea Selatan, Singapura, Jepang, Hongkong, dan Filipina Kenyataan ini menegaskan bahwa resesi bisa menghampiri setiap negara yang membedakan bagaimana langkah mitigasinya Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk meminimalisasi dampak resesi Pemerintah mendorong belanja pemerintah memberikan stimulus Serta mendukung realisasinya investasi domestik Total anggaran stimulus mencapai 695,2 triliun rupiah Yang mencakup program penanganan medis dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN Pekerjaan rumah terbesar terletak pada penyerapan anggarannya Hingga minggu lalu, data Kementerian Keuangan menunjukkan penyerapan PEN Masih di angka 151,25 triliun rupiah Atau 21,8% dari pagu anggaran PEN senilai 695,2 triliun rupiah Tentu semua berharap pemerintah bisa segera mengatasi hambatan ini Sehingga memasuki periulan ketiga bisa menggenjot belanja Agar kontraksi ekonomi tidak jauh lebih dalam Jangan kacaukan konsentrasi pemulihan ekonomi dengan politisasi resesi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!